Oke Sobat Haizov dimanapun kalian berada, sepertinya si Rangga Azov ini, memang mulai berkarya sendiri. Salah satunya memang Rangga Azov, ini kan menjadi salah satu yang punya cita-cita ingin menjadi sutradara. Seperti mulai mungkin ada proyek-proyek pribadi kecilnya disela-sela kesibukan di sinetron BHSI. Karena kalau kita lihat dari kemarin itu mengadakan syuting-syuting, seperti ini bersama Adi di Gantara, ini salah satunya ada juga. Muncul foto Neng cantik Heiko, yang sangat cantik sekali dengan senyum manisnya, dengan balutan baju yang hitam, tapi yang tidak kalah menarik, yang menjadi ramai juga disini. Ada cinema merilis judul terbaru, tetapi pemainnya belum ada, namun judul yang terbaru ini banyak, warganet yang bertanya-tanya kita jerapahnya siapa. Dan banyak juga yang mengomentari, tentang judul diantara tiga pilihannya diantara tiga pilihan, gimana tuh maksudnya. Judulnya kok seperti itu, dua pilihan aja sangat susah apalagi tiga pilihan, makanya banyak yang komen, dan gitu sepertinya mungkin untuk sinetron BHSI itu sudah tidak mau tahu, seperti apa. Atau karena memang udah gak nonton, sama Bang Mimin juga, maka dari itu kita tetap kawal, sabar mudah-mudahan ada keajaiban, ada kejutan juga, nyiapin nanti judul buat High Zof kembali satu paket. Halo, Dr. Strange, guys. Aku jadi kawan-kawan. Aku jadi, aku jadi first thing next, Wanda. Pes adalah sama judul gue. Pes adalah sahabat. Pes juga gak sudi kalau lo ke isi nanti, isi lo menghalangi opi lo itu. Nah, itu dia tuh. Misalnya lo kan, Pes dijual lo, itu dia besok. Tapi selalu lo jempol, misalnya lo udah dikani, lo punya anak gitu, mau main Pes ke dalam anak lo. Gue sih, gue sih, gue sih, gue ambil Pes terus bangku-bangkuan. Waduh, bangku-bangkuan dan enak, love language-nya, physical touch banget.